Yang pemirsa guru cabul di Batang difonis seumur hidup. Berikut informasi selengkapnya. Kasus guru cabul yang terungkap pada Agustus tahun lalu memasuki tahap putusan di Persidangan Pengadilan Negeri Batang. Usai membacakan tuntutan sebanyak 137 lembar, Majelis Hakim yang diketuai Har Yuning Respanti ini langsung memberikan fonis kepada terdakwa Agus Mulyadi berupa hukuman seumur hidup. Majelis Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan terdakwa sangat tidak bermoral dan menciderai profesi guru. Terlebih, terdakwa merupakan guru agama. Selain itu, pencabulan dan persetubuhan juga dilakukan di lingkungan sekolah yakni di ruang osis dan musola yang seharusnya menjadi tempat teraman untuk para korban. Dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim, terungkap fakta persidangan bahwa korban seluruhnya berjumlah total 23 anak yang masih berusia 12 hingga 15 tahun. Namun hanya 11 orang korban yang melaporkan dan lainnya sudah terwakili. Masing-masing korban mengalami pencabulan dan persetubuhan, bahkan beberapa di antaranya mengalami pencabulan hingga 10 kali yang disertai ancaman. Majelis Hakim juga menyebutkan, terdakwa selama menjalani masa persidangan berbelit-belit memberikan keterangannya. Bahkan, terdakwa cenderung tidak menyesali perbuatannya. Agus Mulyadi Bin Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik yang menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali, dan melakukan tibu muslihat dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabut yang dilakukan oleh pendidik yang menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan pesatu primen dan dakwaan kedua penduduk umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup. Bahkan pada terdakwa untuk membayar dia berkara sejumlah Rp5.000. Kasus ini sendiri mencuat setelah sejumlah orang tua siswa melaporkan tindakan oknum guru tersebut kepada unit PPA Satres Krim Polres Batang hingga kasus ini akhirnya terungkap pada Agustus tahun lalu. Seif Robani, Batik TV melaporkan.